Usai dari Top of Bridge, Kurochima Kaikyo, aku dan Hiro mencoba pengalaman baru lainnya. Kami singgah di Dolphin Farm, Shimanami. Di lokasi ini, kami dapat berinteraksi langsung dengan lumba-lumba. Pertama-tama, kami diberikan pengarahan terlebih dahulu. Lumba-lumba yang akan kami jumpai bernama Niko, yang lahir pada 25 Juni yang lalu. Kami pun langsung mengarah ke penangkaran Niko. Bersama pelatih, Niko yang memiliki panjang 2,40 meter ini akan berinteraksi dengan pengunjung. Selama berinteraksi, Niko akan diberikan makanan berupa ikan makarel. Lalu, bermain bersama. Ketika! Nadia ini suka banget, di... Terima kasih telah menonton! 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 Ini dia bagian yang paling mengemaskan. Kami dicium sama Niko. Wah, rasanya dingin dan basah di bagian pipi. Niko mencium kami sekitar 10 detik lho. Waktu yang lumayan lama kan, travelers? Terakhir, aku dan Hiro pun berhitung sambil Niko memutarkan badannya. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan mencari kaki-kaki. Masalah lucu banget. Lucu ya, gemes. Gemes, kayak anak-anak yang manja-manja gitu. Matanya kayak berbicara sama kita ya. Bening sekali. Niko kun. Kenapa pakai kun? Karena dia jantan. Jadi semua gerakan yang kita lakukan tadi itu masih latihan. Masih tahap latihan. Cuma kebetulan hari ini sukses semua. Berarti dia happy dong sama kita ya? Harikasuh Niko. Gitu sekali. Terima kasih. 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 Terima kasih.